Ini pesangon kamu. Maaf, saya tahu dengan kondisi badan kamu seperti ini. Kamu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja di restoran ini. Iya, Pak. Saya mengerti. Kalau gitu, saya pamit dulu, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, terima kasih. Mas Lucil, minta tolong banget ya antrean pesanan susunya. Soalnya lagi nggak bisa nih kakinya sakit. Oh, iya, Mbak. Semoga kakimu cepat sembuh, ya. Iya. Yaudah, aku berangkat dulu, Mbak, ya. Iya. Hati-hati, ya. Iya, Mbak. Terlalu banyak cerita indah kue bersama mau susu dan restoran ayam. Karena mereka juga gue jadi ketemu sama Bayu. Bayu, kamu kemana sih? Di saat aku butuh kamu, kamu nggak ada. Kamu jahat, Bayu. Aku janji sama kamu, aku akan ngejaga kamu, melindungi kamu. Bahkan aku akan ngebahagiain kamu. Maaf ya, Pak Toto, nunggunya lama. Ini lukisan yang Bapak pesan. Terima kasih sekali lagi untuk tertarik dengan lukisan-lukisan saya. Selamat-selamat, Pak. Saya sangat suka, kagum dengan lukisan-lukisan Anda. Ternyata si Bayu bisa juga jual lukisan, ya. Tapi sayang, Mama nggak peduli sama lo, Bayu. Mama cuma peduli sama gue. Fevi. Nih, ibu buatin teh buat kamu. Ibu kok nggak kerja? Ibu libur. Kamu jangan sedih, ya. Ibu sebenarnya kemarin dipecat sama Bu Win. Hah? Dipecat? Iya. Gara-gara bacain Fasbunga lagi, Bu. Bukan. Bukan itu masalahnya. Ibu dituduh mencuri cincinnya nyonyauin. Padahal bukan ibu pelakunya. Kayaknya ada yang memfitnah ibu, deh. Ya ampun, Bu. Ibu yang sabar, ya. Kenapa sih ibu hidup kita begini banget? Aku capek, deh. Eh, kamu tuh jangan bilang gitu. Kamu itu masih muda. Masih banyak kesempatan. Apapun yang terjadi sama kita, kita hadapin bersama. Ibu kan udah ngerasa aman deket kamu. Ibu, ibu yakin semua masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya. Ibu tuh sayang banget sama kamu. Iya, Bu. Ibu juga sayang sama ibu. Yaudah, ibu buatin makanan dulu ya buat kamu ya. Iya, Bu. Aku harus ke rumah nyonyauin. Pokoknya aku harus bela ibu. Ini nyonyau orangnya. Kalau gitu saya ke belakang dulu nyonyau. Iya. Sini. Apa nggak sih, Tanta? Saya Feby, anaknya Bu Mira. Mau apa sih? Saya cuma mau kasih tau sama ibu. Kalau ibu saya itu orang yang paling jujur yang pernah saya kenal. Jadi dia nggak mungkin mencuri perhiasan ibu. Ibu kamu itu masih bagus, cuma saya pecat. Nggak saya laporin polisi. Ya, tapi bukan ibu saya, Bu. Pelakunya. Ibu saya masih punya harga diri. Kenapa ibu tegan udah ibu saya? Udahlah, jangan buang waktu. Tiba-tiba kamu pulang sekarang. Ya. Ma! Terima kasih. kamu kenal sama anak ini kamu kenapa bukan urusan kamu jadi selama ini kamu nutupin semuanya iya kan jahat kamu baik aku bisa jelasin iya cipapahan sih ngapa sih kamu ngejar gadis dia tuh ngapas lagi buat kamu tunggu gadis itu pilihannya bayu dan mama gak berhak menghina dia ataupun keluarganya ketika semua terjadi Assalamualaikum Febi kamu tuh kemana sih tadi ibu tinggal pergi kamu langsung hilang kamu tuh masih sakit loh nak bu maafin aku ya kenapa barusan aku abis dirumuhannya ibu aku belain ibu ya ampun Febi udah lah ibu itu gak mau memperpanjang masalah ya tapi aku gak terima kalau ibu dihina kayak gitu bu dan yang lebih bikin aku sakit hati lagi ternyata bayu selama ini bohongin aku dia itu anaknya buwin yang kedua berarti yang ibu lihat di rumah nyonyawin itu memang bayu bayu anaknya nyonyawin yang memang gak pernah akur sama anak pertamanya yang namanya Randy dia pergi dari rumah dia milih hidup mandiri Feb Feb buka pintunya Feb ibu mau dibukain Feb kita perlu bicara Feb aku bisa jelasin semuanya sama kamu tolong buka pintunya Feb Feb aku cinta sama kamu dan gak ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita termasuk sama aku sendiri Feb dimana kamu nyari yang haus capek nyari kamu usia keang mikirin kamu 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 begitu lagi siang aku keang dengan kamu tahu aku rindu kamu yang dimana kamu sekarang Maaf, Nabayu. Feby lagi nggak ada di rumah. Dia lagi di rumah tantanya. Saya mau minta maaf sama Feby, Bu. Ini semua nggak seperti yang ibu pikir. Ini semua salah paham. Iya, sekali lagi saya mohon maaf, Nabayu. Tapi saran saya lebih baik Nabayu jauhin Feby. Saya nggak mau kalau nanti nyonyawin bisa marah sama kami. Terima kasih. Oke, makasih. Oke. Stella. Randy. Randy. Kamu, kamu kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Ini siapa? Kenalin. Gue pacar Stella. Gara-gara cowok ini, gue pernah pukul adik gue. Ngerti nggak lo? Tidak. 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 Randy, udah. Ini semua salah aku. Terus aku minta maaf sama kamu. Aku kayak gini karena selama ini kamu terlalu sibuk dan nggak perhatian sama aku. Udah deh. Kamu nggak usah banyak alasan ya. Selama ini kamu yang so sibuk. Sekarang kita putus. Mas. Ren! Randy! Randy! Nyalak ngapain naik ke sini? Pasti nyari ribut nih. Pagi, Bay. Pagi. Sorry ya. Udah nunggu lama. Tunggu, tunggu. Jadi, lo yang mau beli lukisan gue? Iya. Gue suruh sekretaris gue untuk order lukisan lo. Oh ya? Sekarang mana lukisannya? Lukisannya ada nih. Tapi tunggu, tunggu. Gue bingung nih, maksud lo apa sih? Gini, Bay. Ini cara gue minta maaf sama lo. Selama ini gue selalu ngerendahin lo. Dan gue juga nggak pernah percaya sama cerita lo tentang Stella. Maafin gue ya, Bay. Ternyata bener kan? Lo liat sendiri kan kalo Stella itu selingkuh? Iya, gue liat. Dia juga ngaku kalo Stella itu ngerusak hubungan lo. Dia nyalakain pacar lo dan ibunya. Jadi sekarang, lo harus clearin semuanya. Lo beruntung punya pacar kayak dia. Nggak kayak gue sama Stella. Sampai jumpa.